Halo Assalamualaikum guys Sekarang saya ada di Mana Ada di museum MH Museum MH Museum Tempatnya sangat Indah sekali bro Ini sambil jalan-jalan Ngevlog santai Ambil cerita Tentang kisah hidupku Jadi Saya mau cerita Saya sekarang di Korea Sudah 4 tahun 8 bulan Kurang 2 bulan lagi saya Finish contract Tadi yusukur Alhamdulillah Sudah 4 tahun 10 bulan Ini ngevlognya Channel Youtubenya apa bos? Ini lagi bangun mas Lagi bangun Channel Youtubenya apa? Hantu virtual Hantu virtual Wah ngerti ini coy Hantu virtual Dari mana bos? Dari mana rogo Jangan lupa like comment dan subscribe channelnya mas Apa bang bos? Hantu virtual Channel yang apa mas? Aku Hendrik Kusdian Hendrik Kusdian Hantu channelnya mas jendul Kita ganti Hendrik Kusdian Mas jendul mirip bahas jendul ya? Makanya aku dari meru-meru Subcribernya suka kayaknya ya Aku sih oleh pitongan Ya kurang tolong Berjuang ini ya Abotek gue Duit Ceperan di Korea ini selain kuliah ini Harus jalan-jalan ya bos Subcriber gue disini apa? Sepuluh mas Sepuluh gak tambah Ini nih channel ini? Sampai apa? Hap itu udah ngerekam Nah ini modal awalnya Subscriber di bawah 1000 Ya pakai HP juga bisa Ini pakai EOS M6 Good Mantap jiwa Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelku Hendrik Kusdian Nanti disitu ada badminton Masih campur aduk kayak pasar utah Jadi yang penting oke Badminton mas Terus gitaran Terus jalan-jalan makan-makan Pokoknya ngono Kalau sudah 1000 subscriber baru Insyaallah baru Buka video yang bagus-bagus Sekarang masih belum ketemu hokinya Kalau sudah ketemu, asik Dilanjut nih Dilanjut nih Sampai subscribe gue tak subscribe balik Oke siap Pokok Facebooknya tetap dicatat ya Facebook, Youtube, jenengnya Instagram Padahal sendiri Hendrik Spasi Kusdian Aneh gue nanti kerekam Oke Joss Hmm Mau channelnya Di dunia-dunia Kayak hantu ya Tapi nggak tahu Nanti kita Jalan-jalan Jadi di taman ini Sambil cerita Aku sudah di Korea udah 4 tahun 10 bulan ya bro Disini itu Banyak Yang tanya Beberapa waktu yang lalu Mas Sama dulu lewat LPK Nah Jadi saya carangkan Saya dulu lewat LPK Hangguk Sipo yang ada di Tulung Agung sana Tapi dulu Saya sebelum ke LPK itu Saya pernah khusus bahasa Korea Tapi Sayang pas waktu itu geger Geger kenapa mas? Geger karena pas waktu itu Aduh ada cewek cantik Ya Allah Muka-muka bojo kurak rungu Is bojo mas dereng Jadi pas waktu itu LPK geger Karena Saya itu kan orangnya Nggak punya duit ya bang ya Terus Saya daftar ke sana Saya nguntel dengan Kemudian Kekuatan saya Akhirnya Sampai sana Saya berubah jadi model kayak wartawan Tanya-tanya Pak disini kursus bahasa Korea berapa? 1 juta 500 Waktu itu Tahun 2000 Habis finish kontrak Eh finish kontrak Lulus sekolah Dulu masih sekitar 2007-2008 Akhirnya Katanya Disana itu Kursus bahasa koreanya itu 1 juta 500 Terus saya nggak punya uang Pak gimana Kalau saya nyicil Sertifikat SD SMA saya Saya taruh disitu Terus katanya Iya Nggak apa-apa Oke Akhirnya saya Belajar di LPK itu Selama sebulan setengah Alhamdulillah Selama disitu Saya Punya uang Terus Semua udah finish Eh ternyata Ujiannya itu Di Korea Molor 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 Gitu Terus Kebanyakan terus Ya nggak apa-apa sih Dan Alhamdulillah Setelah berjalannya waktu Itu Ada ujian Karena ujiannya Lama banget Terus dibuka kelas-kelas baru Buka ujian Dan di ujian tersebut Ternyata Ujiannya molor lagi Tapi ada program lagi Kalau waktu itu Aku proses Korea Habis Sekitar 15 juta Ada program namanya Ganti nama Orang-orang itu Ada 25 Ikut ke program Ganti nama Saya orangnya yang Nggak punya uang Ya ikutnya ya Yang asli murni Dari pemerintah Namanya G2G Government to government Kerjasama dari Pemerintah Korea Dan pemerintah Indonesia Setelah itu Ada 25 Sekitar 25 Orang Yang mau terbang ke Jakarta Jeder Program ganti nama Kondol gas Jadi Nggak jadi Sudah di Jakarta Nggak jadi terbang ke Korea Alhasil LPK saya itu Orangnya bergeger Dan saya langsung Cabut juga Karena Saya sudah Teman-teman sudah Ambil file Jadi saya ikut-ikutan gitu Akhirnya saya nggak jadi Berangkat Proses ke Korea Teman saya Yang sudah Di LPK itu Ngajakin Ngajakin Gimana bro Kalau kita ke luar negeri Oke Aku bilang kan gitu Oke ke luar negeri Tapi syaratnya ada lho bro Syaratnya ada lho bro Syaratnya ada lho bro Biayanya 15 juta Nggak punya uang juga Tapi Sebenarnya orang tua Ada sih Tapi saya nggak enak juga Sama orang tua Terus sama teman saya itu Bos Tolong Ngobrol Kan ngobrol sama bapakku Nanti Kalau bapakku oke Pasti Insya Allah Bisa Setelah itu ngobrol-ngobrol Oke Akhirnya terbang Ke Kapal ikan saya Cuman Saya kerja disitu Saya itu sudah salah Kenapa niatnya sudah salah Kenapa niatnya sudah salah Karena niat saya Waktu itu Ingin kerja Swasta Alias ngosong Terus disana nanti Saya bisa dapat uang banyak Eh No 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 Disana Saya Alhamdulillah Ya Seperti itu Dapat Lowungan Channel pos kapal Waktu itu Nyandal di South Africa Tapi disana Ada lowungan KFG Tapi Paspor saya Pasti Sandra sama majikan Jadi kalau kalian kurang kuat Kurang greget Mau pingin swasta Tapi tidak punya paspor Kayak aku dulu Ya Janganlah Tapi sewaktu itu Saya Tidak jadi kabur Tidak jadi swasta Dan alhasil Saya Jadinya Kerjanya tetap di kapal Jadi dua tahun sebulan Jadi kapal Terus Setelah itu pulang Pulang ke Indonesia Konflik juga sama kapten Karena ini Sudah salah Rezekinya Nyongkret Nyongkret Teras jelas Sudah sampai ke Indonesia Temanku Yang dulu Juga proses ke Korea Itu Apa Apa namanya Sudah punya mobil Mobil Avanza Saya cuma pikir begini Wow Keren banget mobil Avanza nya Aku Kapan Nah Setelah dari itu Saya terpikirkan Oke Tiga bulan Tahun 2009 Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua ribu Sebelas September Saya pulang Tiga bulan Saya di Indonesia Terus Saya Memutuskan Januari 2012 Saya memutuskan Untuk Proses ke Korea lagi Karena saya yakin Otak saya masih nyanda Alhamdulillah Ujian Bulan 6 Adanya Lulus Proses sampai sekarang Jadi Untuk kalian Yang mau Ke Korea Jangan mudah putus asa Meskipun perjuangan kalian Sangat berat Teman-teman saya Yang bekerja ke Korea Mereka sangat kuat Dengan semangat Yang mereka miliki Mereka bisa mewujudkan Angan-angannya Jangan kuatir Jangan takut gagal Jangan takut Salah Ini hidup Kalau kalian berjalan Di jalan yang benar Kalian fokus Kalian rajin Ulet Teguh Insyaallah Kalian pasti akan Mendapatkan Hikmah Di balik Perjuangan anda Sekarang Saya membuktikan Saya bisa di Korea Karena saya dulu pernah Merasakan gagal Seperti anda Jadi Jangan takut gagal Karena gagal Awal dari awal Keselesaian kalian Oke guys Inilah Tempatnya Sekarang sudah jalan-jalan Di universitas Di sini Tempatnya Sangat mewah Sekali Sangat mudah Dan tentunya Rekomendasi Untuk kalian semua Jangan lupa like Comment And subscribe Because Subscribe 我是 increí Is free Oke Yes Dar Contoh Assalamuala Hendrik Indonesia Melaporkan Dari Korea Selamat Asik Sejati Fat moi Terima Coba